Pemirsa sebuah produsen perlengkapan olahraga alam terbuka di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah berkreasi membuat APD atau alat pelindung diri bagi tenaga medis. Langka dan mahalnya, APD menjadi alasan perusahaan beralih dari produksi perlengkapan olahraga alam terbuka ke pembuatan APD. Dampak virus corona membuat produsen perlengkapan olahraga alam terbuka di Dusun Jumok, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah berkreasi membuat alat pelindung diri bagi tenaga medis. Pemilih Garmen Yui Setiawan mengatakan pihaknya tidak menjual APD secara bebas pada masyarakat. Pihaknya hanya melayani pembuatan APD untuk didonasikan ke tenaga medis di tanah air. APD dibuat sesuai standar baku bagi tenaga medis setelah berkonsultasi dengan pihak Rumah Sakit Dokter Muar di Solo dan Rumah Sakit Dokter Karya di Semarang. Pemilih Garmen Yui Setiawan memproduksi pakaian perlengkapan olahraga dan sekarang beralih ke memproduksi APD. Pertama-tama tentunya kami memikirkan tenaga kerja kami yang begitu awal diumumkan virus corona tersebut. Perusahaan-perusahaan sudah menghentikan pesanan kepada kami dan menyatakan tidak sanggup mengambil barang yang sudah dipesan. Maka akhirnya saya berpikir bagaimana untuk terus bisa menjaga produktivitas sehingga tidak 100% karyawan harus kami rumahkan. Setelah kami berkonsultasi dengan beberapa teman, jadi bukan hanya dari kami lah, teman kami dari Semarang, dari Jakarta, semua pengrajin dari toko outdoor, kami langsung di bawah asosiasi, Indonesia Venture Store Association, mendorong semua produsenya untuk mengerjakan APD. Karena kami melihat bahwa kami mampu, karena membuat produk-produk dengan teknologi besar pun mampu, apalagi hanya membuat itu. Artinya memang Pak Yus, latar belakangnya kabarnya juga merumahkan beberapa karyawan, ada permintaan sebelumnya yang memang tidak menipis, akhirnya dengan sangat, tentunya senang hati memproduksi APD ini ya Pak ya? Betul, betul Mbak. Pemesanannya sejauh ini seperti apa Pak? Gimana Mbak? Untuk pemesanannya sejauh ini seperti apa? Saat ini kami lebih mengutamakan rekan-rekan kami dari rumah sakit dan yang untuk didonasikan Mbak. Jadi kami ada harga spesial yang tidak kami publis, kami hanya akan menanyakan, oh dari mana, boleh dari rumah sakit kami berikan harga spesial, karena misi kami adalah bagaimana virus corona ini cepat tertangani dan fase pandemi ini cepat selesai, sehingga semua bisnis bisa bergerak. Jadi di sini kita tidak mengambil keuntungan pada saat yang sempit ini, enggak kami hanya ingin semuanya cepat selesai itu Mbak. Baik, khusus untuk donasi dan tidak memproduksi untuk masyarakat umum. Nah ini kalau untuk donasi sendiri, tata cara untuk pemesanannya seperti apa? Mengantisipasi ada mungkin, ada pemalsuan donasi seperti itu Pak? Tentunya kita dengan rekan-rekan yang sudah kami ketahui kapasitasnya dan bisa dipertanggungjawabkan melalui asosiasi-asosiasi penyalurannya, bisa dari IMI, IASA, TDA, dan banyak lagi. Kami punya jejaring sosial, teman-teman, yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan semua bahwa memang tidak dipermainkan. Karena spekulan sudah mulai bermain, baik di sisi bahan maupun mencoba pesan ke kami. Biasanya dia bahkan berani naruh duit-duit dalam semuanya, kita sudah tahu ini pasti dia spekulan, makanya kita enggak akan berikan. Baik, ada berapa jenis APD yang diproduksi dan berapa masing-masing harganya Pak? Saat ini kami ada dua jenis APD, dengan bahan yang satu, sponbon dengan gramasi 7570 GSM, dan satu lagi bahan parasit, dengan pengharga jual dari yang, untuk bahan sponbon kita jual dengan harga Rp65.000, sudah lengkap dengan pelindung mukanya dan pelindung kakinya, dan untuk bahan parasit kami jual dengan harga Rp75.000. Nah, untuk rumah sakit, kita berikan keringanan lagi, di bawahnya lagi, selama langsung dari pihak rumah sakit ataupun dokter yang memesan, kami langsung berikan lagi, saat di pembayaran kami berikan pengurangan lagi. Baik, terima kasih Pak Yus atas informasinya, terus memproduksi APD, ditegak menipisnya ada alat pelindung diri, yang sangat dibutuhkan oleh tenaga medis.